Petugas terus berupaya memadamkan api di TPA Sarimukti, Bandung Barat, Jawa Barat. Titik api kembali muncul meski petugas telah berupaya memadamkan api selama 24 hari. Pemkap Bandung Barat menyerahkan penanganan ke Pemprov Jawa Barat. Tim gabungan bersama dengan TNI Polri kembali diterjunkan ke lokasi kebakaran TPA Sampah Sarimukti di kawasan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Memasuki hari ke-24, kebakaran yang melanda TPA Sarimukti masih belum juga bisa dipadamkan. Kepulan asap dan beberapa titik api kembali bermunculan. Kondisi ini diperparah oleh adanya gas metana yang berada di dalam tumpukan sampah sehingga api kembali nyala dan menyebar. Tim gabungan menggunakan teknik penguburan tanah untuk mempercepat pemadaman api. Kalau titik api masih ada, cuma tidak terlihat di bawah. Yang tidak terlihat di bawah, sehingga tingginya timbunan ini, itu tidak terlihat. Terlihatnya mungkin pada saat malam hari. Kalau yang seperti ini tidak ada, tidak terlihat. Hanya ada kekulan-kekulan saja. Sementara itu, imbas TPA Sarimukti yang masih terbakar, pembuangan sampah ke zona darurat masih terus dilakukan. Pembuangan sampah dari Bandung Raya ke zona darurat ini dibatasi kapasitasnya. Hal itu membuat sampah yang tidak tertampung di zona darurat akhirnya menumpuk di pinggir jalan. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwono, Ainews, melaporkan. Ya, 24 hari sudah kebakaran di TPA Sarimukti tak kunjung padam. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pun angkat tangan dan menyerahkan penanganan kebakaran tersebut kepada Pemprov Jawa Barat. Dan untuk informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat ada Ibu Prima Mayaningtia. Selamat sore, Ibu Prima. Apa kabar? Ya, baik. Selamat sore, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Prima, apa yang menyebabkan pihak Pemkap Bandung Barat menyerahkan penanganan pemadaman kebakaran di TPA Sarimukti ke Pemprov Jawa Barat? Ya, jadi memang di awal kenyataan status darurat dikeluarkan oleh Kementerian Kabupaten Bandung Barat sampai dengan hari Senin kemarin. Dan ternyata selama 24 hari itu tidak cukup mungkin efektif yang sudah dilakukan. Maka ini diangkat oleh Pemprov dikandungan bisnis adalah yang berat kami bisa lebih mengkoordinasikan untuk skala Pemprov Jawa Barat dan juga BMPB yang ada di pusat, dan BMPG, dan instansi kekalian lain akan lebih mudah untuk kita mengkoordinasikan dan Alhamdulillah kita sudah selamatkan rapat dari Sabtu, Miliu, Senin, dan Hari ini Pak Bidemur, Kejegi Nur, dan seluruh sekolah masyarakat, dan Beporis, Miliu, sudah terakhir. Dan insya Allah berubah-ubahan segera pengetahuan status darurat yang dikeluarkan hari ini sampai dikandungan 25 September lalu saat ini bagaimana situasi di TPA Sarimukti setelah 24 hari kebakaran apa saja yang menjadi kendala petugas pemadaman di sana? Ya, sebagaimana yang kita ketahui karena ketinggian dan ketinggian sampai ini kurang lebih 50 meter. Saya tadi pagi sampai dengan siang menurutnya bomungsi ada sebenarnya di pilihan api di zona 23 dan 24. dan di kalasian memang terlihat banyak besar kupis gitu ya. Kalau sudah malam karena gelap gitu ya sehingga api akan terlihat cukup merah di beberapa zona. Jadi memang diwaspadai bahwa masih ada gas yang ada di timbulan tersebut dan kemudian api juga masih belum bisa selesai dipadamkan karena dengan tinggi tersebut maka dia merambat ke arah bawah. Dan yang harus kita jaga karena itu berbatasan dengan kawasan hutan gitu ya. Nah, itu yang harus kita kasih barrier dengan parit-parit dan mengerahkan damkar. Dan sekarang seluruh aparat terkait bahkan thermal drone gitu ya dan upaya-upaya untuk bisa memadamkan lagi kita upayakan. Baik. Masih ada titik api di sana lalu bagaimana dengan nasib warga setempat serta pengelolaan sampah di Bandung Raya? Kalau dari warga memang agak jauh ya lokasi tersebut dari pemukiman dan kita sudah buka posko kesehatan kemudian posko lengkap dengan adanya penyiapan bahan dengan bukungan pangan makanya makanan pokok yang ada di sana atau dapur umum istilahnya dan kemudian kita mengerahkan seluruh damkar yang ada di Bandung Raya terlebih dahulu kemudian ditutup sementara dengan lumpur yang kita ambil dari Citarum gitu ya bekerjasama dengan BBWS Citarum. Nah kalau dilihat dari sampah jadi pada waktu terbakarnya Sari Mukti gitu ya kondisi sampah menumpuk di sumber sekitar 40 ribu. Kita mengulipayakan di atas masih ada site yang bisa kita buka yang aman gitu ya yang masih masuk zona 1 yang tidak terkena api dan kita tidak masuk ke dalam area tapi kita jebol dari dinding pagar yang di atas gitu ya di 40 ribu itu yang pertama kita bisa kasih kuota 8 ribu setelah kita tata dan kita hitung kembali karena memang elevasinya juga agak rendah memungkinkan menambah di 23.400 ton lagi. Nah masih ada kekurangan 10 ribu ton gitu ya kalau 23 ribu ini kita berikan lagi atau kita buka terima. Namun demikian ini kepastian sampai dengan kondisi 23 ribu sampai dengan dinyatakan perangkat. Nah kalau andai kata masih belum aman maka kuota yang 23 ribu tambahan gitu ya ini akan habis sudah barang tentu terjadilah juga kumpukan sampah di 10 ribu ton yang kekurangannya plus setiap harinya kan pulang lebih ada 2 ribu ton ya kali nanti beberapa hari dari target yang memang kita bisa bisa kita harapkan untuk bisa kita carakan lagi site yang ada di dalam situ. Baik terima kasih Ibu Prima Mayaning Tias Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat telah bergabung bersama kami di Anyu Sore semoga kebakaran di TPA Sarimukti dapat segera padam. Terima kasih telah menonton!